Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tini dan Anda Channel yang membagikan resep masakan dan seputar youtuber pemula Sebelum ke videonya silahkan klik tombol subscribe Oke like jika kalian suka video ini dan aktifkan loncengnya ya Ayo kita memasak Nah hari ini aku akan membagikan resep kue lumpur Yang bahan dasarnya aku pakai kentang Kalau teman-teman enggak ada kentang kalian bisa ganti ubi ya Oke ini rasanya lembut banget dan langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama ini ada gula pasir ini sekitar 100 gram Kalau kalian mau lebih manis silahkan kalian tambahkan Kemudian ini aku campurkan dengan 2 butir telur Kemudian setelah itu ini akan aku mixer Dengan kecepatan tinggi tapi enggak perlu sampai ngembang banget ya Yang penting nanti sampai kental aja Jika kalian enggak punya mixer kalian bisa pakai whisker aja ya Kocoknya tapi lebih lama hasilnya untuk jadi mengental Tapi tetap kalian bisa gunakan Nah ini udah kental Kemudian aku matikan dulu mixernya Dan setelah ini aku akan tambahkan bahan-bahan yang lain Yaitu vanilla cair Merknya bebas kalian mau pakai merek apa aja Ini kita kasih untuk menyamarkan bau amis Karena kita menggunakan telur Ini aku pakai 1 sendok makan aja Nah kalau udah nanti aku akan mixer lagi Dan setelah di mixer ini aroma dari vanilanya ini udah nyebar banget Jadi nanti bisa dipastikan hasil untuk kuenya itu tidak bau amis Meskipun menggunakan telur Nah selanjutnya ini aku udah kukus kentang ya Dan aku udah haluskan Ini aku takar itu 1 gelas Gelas sekitar ukuran 250 ml Ini kalian gunakan aja Karena nanti itu hasil kue lumpurnya akan jadi enak ketika kalian pakai kentang Masukkan aja semua Kemudian lanjut di mixer lagi Sampai benar-benar rata Kemudian sampai ada kayak gumpalan-gumpalan dari kentangnya itu hancur Nah sambil nunggu aku ngaduk ini sampai dia rata Jangan lupa subscribe channelku ya teman-teman Bagi yang belum dan aktifkan loncengnya Kemudian share ke teman-teman kalian ya Supaya aku makin semangat juga bikin video kalau banyak yang subscribe Nah kemudian ini aku siapkan ada terigu Kemudian santan Dan sedikit garam Garamnya ini gunanya untuk menyeimbangkan rasanya Kemudian untuk terigu dan santannya Ini dimasukkan selang-seling ya Sedikit demi sedikit Yang penting nanti diaduk sampai benar-benar rata Kalian gunakan whisker aja Atau bisa gunakan sendok Atau centong untuk mengaduk ini Oke aku akan lakukan sampai selesai Jika tepung dan santannya udah masuk semua Kalian aduk aja sampai rata Kemudian kalau sudah ini masukkan margarin cair Ini kalau aku takar pakai sendok sih sekitar 6 sendok makan ya Kalian masukkan sedikit demi sedikit Kemudian aduk rata Kemudian lakukan sampai selesai Oke ini udah Kemudian kalau udah benar-benar rata Yakin rata Kemudian kita pindahkan ke wadah yang ada Kayak corongnya gitu ya Ini aku pakai teko air minum gitu Supaya nanti waktu nuangkan adonannya itu mudah Kedalam catakan waktu manggangnya Jadi gak perlu pakai sendok atau pakai centong ya Masukkan aja semuanya Yang penting wadah yang kalian gunakan itu muat untuk satu adonan ini Kemudian untuk toppingnya ini aku pakai kismis aja Ini yang ukuran kecil ya Nah kalau gitu setelah ini Aku lanjut panaskan catakannya Kalau udah panas aku akan olesi dengan sedikit margarin Supaya nanti gak terlalu lengket Walaupun pada dasarnya Kalau cetakan kalian itu bagus Biasanya itu pasti gak lengket Tapi karena ini juga cetakannya Gak ada lapisan teflonnya ya Jadi harus benar-benar diantisipasi Supaya gak lengket Kan sayang ya Udah sebanyak itu kita buat Nanti malah lengket semua di dalam cetakannya Nah kemudian ini aku masukkan Kemudian aku isinya itu benar-benar hampir penuh Karena kue ini tidak ngembang ya Kemudian kalau udah aku tutup Sekitar 3 menitan aja Ini kan udah setengah matang Baru kismisnya itu bisa kita masukkan Nanti dia agak Agak tenggelam gitu ya Tapi kalau terlalu udah matang Nanti dia gak bisa Nyatu dengan kuenya Nah ini aku akan isi Sampai selesai Dan kemudian nanti kalau udah Kita langsung tutup kembali Baru tunggu hingga matang Dan ini dia Kue lupur kentangnya udah matang Dan ini aku angkat perlahan-lahan Seperti ini Lihat ya hasilnya itu Warnanya gak pakai pewarna kuning Jadi memang warnanya Campuran antara warna kentang Dan warna terigu Dan ini bawahnya udah kelihatan kan Udah coklat-coklat gitu Dan ini enak banget Manis dan lembut Kalian wajib Coba ya Selain bahan-bahan Pembuatannya itu Yang mudah didapat Kue ini juga Cara buatnya juga mudah ya Gak perlu tunggu Sampai ngembang Ataupun Nunggu sampai harus diistirahatkan Jadi sebenarnya Buatnya ini juga Gak butuh waktu lama Dan hasilnya juga jadi banyak Nah teman-teman Demikian aja Untuk video kali ini Makasih udah nonton ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih